Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Baiklah anak Untuk matahari hari ini Tolong Kalian siapkan buku tulisnya Mudah-mudahan kalian bisa merangkumnya Pada hari ini kita akan membahas Ibadah akikoh dan kurban Tujuan dari pembelajaran ini nanti Kalian bisa mengetahui hukum Islam tentang penyelidawan Khususnya pada bab tentang akikoh dan kurban Tujuan dari pembelajaran ini indikatornya itu Menjelaskan pengertian penyelidawan Menyebutkan syarat penyelidawan Menunjukkan daril nakli tentang penyelidawan Hal yang makro dalam penyelidawan Tata cara penyelidawan Pengertian kurban dan akikoh Menunjukkan daril nakli tentang peranak kurban dan akikoh Menjelaskan waktu peranak kurban Menyebutkan ketentuan ewan kurban Dan menunjukkan daril nakli hukum pesan kurban Baiklah anak-anak untuk materi berikutnya Silahkan anak bisa mengikutinya Pengertian kurban Secara etimologi Apa itu etimologi Etimologi itu berasal dari bahasa Kurban berasal dari bahasa Arab Yang artinya korobah Artinya itu dekat Korobah Jadi dekat Secara terminologi Terminologi itu artinya istilah Kurban itu artinya adalah Bada dalam bentuk melaksanakan penyembelian binatang tertentu Atas dasar perintah Allah Dan petunjuk Rasulullah Selawal salam Dengan harapan dapat mendekatkan diri padanya Hukum pelaksanaan kurban itu adalah sunam akat Jadi ini orang berkorban itu sunam akat Nah berikutnya Yaitu pengertian dari akiko Secara etimologi Akiko itu berasal dari apoh Membelah atau memotong Akiko itu membelah atau memotong Secara terminologi Akiko itu Ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelian Dan binatang tertentu Sebagai tanda syukur Atas anak yang baru lahir Hukumnya adalah sunam akat juga Berikutnya Berikutnya lagi yaitu Dalil nakli Tentang pelaksanaan Kurban dan akiko Dalil nakli dari Kurban yaitu Terdapat di dalam surat Al-Kawthar Ayat 1 sampai 3 Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya kami telah memberikan kepada menikmati yang banyak Berikutnya Berikutnya Dalil nakli Tentang akiko Ya Jana dari nakli Tentang akiko Jana Dapatkan Bismillahirrahmanirrahim Dicukur 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 rambut kepalanya Dan diberi nama Artis riwayat Ahmad dan Tirmidhi Dicukur Dicukur rambut kepalanya Dicukur rambut kepalanya Yang kedua Sapi atau kerto Yang sudah berumur 2 tahun Dan yang ketiga Jenis Dewan yang boleh dikorbankan Yaitu Kambing Yang sudah berumur 2 tahun Dan yang terakhir Domba atau Biri-biri Yang sudah berumur 1 tahun Atau Telah berganti gigi Katatan Satu ekor Unta Atau sapi Boleh dikorbankan Oleh 7 orang Dan 1 ekor kambing Hanya dikorbankan Oleh 1 orang Itu Binatang Atau hewan Yang diperbulikan Untuk Bergurban Selanjutnya Binatang Atau Hewan Yang diperbulikan Untuk Akiko Itu adalah Ya Disamping memenuhi Katatan umur di atas Binatang-binatang itu Harus memenuhi kriteria Sebagai berikut Itu kriterianya Hewan yang berkorban Satu Tanduknya Tidak patah Ya Orang Jawa mengatakan Sunguni Kak Pedot Nah Yang kedua Tidak sakit Atau cacat Hewan itu harus sehat Artinya Dalam keadaan Sehat Tidak dalam bentuk Sakit-sakitan Atau cacat Cacat itu artinya Mungkin Matanya juling Atau orang Jawa gerong Kakinya picang Ya Hilangnya Hilang Apa telinganya Hilang satu Yang berikutnya Tidak dalam keadaan Hamil Nah ini bagi Hewan perempuan Dalam kurban itu Tidak boleh Ya Kalau bisa ya Laki-laki Tapi kalau memang Tidak ada Perempuan tidak apa-apa Tapi kalau bisa Ya tidak boleh Hamil Yang berikutnya Hewan itu harus Sehat Tidak kurus Kering Jadi harus gemuk Ya hewannya harus gemuk Ya kalau Gemuk itu Istilahnya nanti Kalau kita Sebelet Dagingnya cukup banyak Bisa kita Alokasikan kepada Orang-orang yang berat Menteri Berikutnya Itu Batasan apa Ketentuan hewan Yang boleh dikotongkan Sekarang untuk Ketentuan agikoi Hewan yang boleh diagikoi Antara lain Yaitu Untuk Anak laki-laki Dua ekor kambing Atau dompah Dan untuk Anak perempuan Cukup satu ekor Kambing saja Jangan kambing Atau dompah itu Harus dalam keadaan sehat Tidak boleh Burus Tidak boleh cacat Sama seperti Ketentuannya Untuk Korban tadi Yang berikutnya Kambing atau dompah itu Sudah berumur Satu tahun lebih Atau sudah Pernah berhenti Tata-tata Akikoi biasanya Dilaksanakan pada Hari ketujuh Setelah Kelahiran anak Jika pada Hari ketujuh tersebut Teseorang belum Mampu menyembeli Akikoi Untuk anaknya Maka Kulit dilakukan Sebelum anak Dengasa Tua Akikoi Dikutnya lagi Setelah ketentuan hewan Sekarang Tata cara Penyembelian hewan Tata cara Penyembelian hewan Untuk Penyembelian hewan Penyembelian yang disarakan Dalam acara Islam adalah Penyembelian yang memenuhi Ketentuan Ketentuan berikut Yang pertama Binatangnya dalam keadaan Masih hidup Dan merupakan Binatang yang halal Dimakan Artinya hewan itu Masih dalam kondisi Bernyawa dan hidup Bukan hewan yang sedang mati Setelah itu Hewannya halal Ya Hukumnya halal Yang kedua Binatangnya dalam keadaan Masih hidup Dan merupakan Binatang yang halal dimakan Yang ketiga Orang yang menyembelah Harus membaca Basmalah Ya Yang keempat Alat yang digunakan Harus tajam Dan tidak terbuat Dari tulang Buku Ataupun gigi Dilakukan Pada Urat leher Sampai terkutus Saluran makanan Penapasan Dan dua urat lehernya Itu tata cara Penyembelian hewan Baiklah itu anak-anak Sedikit materi Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Kalian bisa menikmanya Bisa Kita amalkan nanti Kesaharianya Mudah-mudahan Kita bisa Amalkan Khususnya Jika kita sudah memiliki Reseki Kita bisa Berkorban Dengan Apa yang kita Memiliki Harta kegiatan kita Baiklah Untuk Mati hari kita Akhiri Dengan doa Mudah-mudahan Mati hari-mati Yang seperti tadi Semoga mendapatkan Perkandalan Tuhan 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 Dan dijadikan Ilmiah Bermanfaat Dan mari kita Tutup dengan Doa Mudah-mudahan Doa kita ini Semoga COVID-19 Segera berakhir Segera berakhir Dari bumi Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Masker Ketika keluar rumah Jangan sampai Keluyuran lagi Di rumah Ingat Kondisi imun Tetap dijaga Agar kita Terhindar dari COVID-19 Terima kasih Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih